Haji Faisal Skakmat Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji seperti yang kita ketahui. Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tharik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tharik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Winya. Selain itu gala premier film dokumenter All Access to Rosa, 25 Y.R. Shining pada Senin, 29 Juli 2024, diselenggarakan dengan istimewa serta menghadirkan banyak publik figur kenamaan Indonesia. Termasuk di antaranya adalah Tarik Halilintar dan Aliah Masaid yang baru menikah. Selain itu, Fujianti Utami Putri yang notabene mantan kekasih Tarik juga hadir di acara tersebut karena diduga diajak oleh Erika Carlina. Namun penampilan Fuji saat menghadiri acara yang sama dengan Tarik dan Aliah itu menjadi perbincangan banyak warganet. Salah satunya karena Fuji dianggap salah kostum dengan memakai busana semiformal berwarna putih, sementara kebanyakan tamu lain memakai pakaian hitam. Tak hanya itu, gerak-gerik Fuji selama di acara tersebut juga menjadi gunjingan warganet. Seperti dilihat di kolom komentar akun TikTok, afrian underscore daeng, warganet mencibir Fuji. Terima kasih telah menonton!